Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Munakosya sendiri merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh SDI Akhusna ini dan memasuki kali keempat dengan jumlah peserta 101 siswa terdiri dari siswa mulai dari jenjang kelas 3 hingga kelas 6 dengan pengelompokan kemampuan tingkat dasar dan merhala Acara tersebut dimulai dari pukul 7 hingga pukul 12 dan dihadiri oleh 4 Munakis dari Atartil Pusat Kabupaten Sidoakjo diantaranya Ustaz Haji Kolison, Ustaz Kasiaman, Ustaz Akuryatin, dan Ustaz Sodikin Dalam Munakosya tersebut, Munakis menilai poin utama dari kemampuan membaca Al-Quran siswa-siswi beserta tajuknya Alhamdulillahirrahmanirrahim hari ini sekolahan kita SDI Islam Al-Husna ini memiliki kegiatan Munakosya yang mana kegiatan ini menjadi salah satu program unggulan kita di bidang pengembangan imtak Selain itu, siswa-siswi juga mendapatkan evaluasi mengenai hafalan doa sehari-hari, taktik ibadah, dan hafalan surat pendek Selanjutnya, dari TK Anak Soleh, kami akan hadirkan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh seluruh siswa TK Anak Soleh dari jenjang TKA maupun jenjang TKB, yakni kegiatan Gardening Kegiatan ini merupakan manifestasi pembelajaran anak sole yang berorientasi pada lingkungan dan salah satu perwujudan komitmen sekolah dalam menciptakan pembelajaran yang inovatif dan aktual Kegiatan Gardening dimulai pada hari Rabu hingga hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 Kegiatan ini dimulai dari pemilihan bibit berupa kunyit dan penyediaan media tanam Selain melakukan kegiatan menanam kunyit, siswa-siswi juga diajak untuk merawat tanaman yang telah ada di sekolah melalui kegiatan menyangi rumput, menambah media tanam, serta memberi pupuk pada tanaman yang telah ada Selain untuk memperkaya pengalaman belajar siswa, kegiatan ini juga bertujuan untuk menstimulus indera perabak anak melalui perbedaan tekstur, berbagai jenis tanaman, dan media tanam Ya hari ini di TK ada kegiatan apa bunda? Hari ini di TK ada gardening yang dilakukan anak-anak TKB, hari ini kita menanam kunyit Untuk TKA-nya kemarin sudah terlaksana ya bunda, untuk TKA-nya kemarin membersihkan dan merapikan tanaman di sekitar sekolahan Nah tujuan dari kegiatan ini apa? Ya ada beberapa tujuan, diantaranya menumbuhkan kepedulian anak terhadap kebutuhan lingkungan yang asri, indah, dan udara yang bersih Selanjutnya menstimulus anak untuk dekat, lebih dekat dengan alam Selanjutnya untuk menumbuhkan pemahaman akan arti pentingnya tanaman dalam kehidupan Yang keempat untuk melatih motorik halus dan kasar pada anak Dan masih banyak lain-lain mungkin, tujuannya masih banyak lagi ya bunda ya Ya terima kasih bunda Terima kasih Halo adik namanya siapa? Naisya Naisya hari ini tadi ngapain kegiatannya? Nanam kunyit Caranya menanam kunyit gimana? Polybag dimasukin tanah, kunyitnya dimasukin disiram Senang gak kegiatannya hari ini menanam? Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa Pembagian rapor kepada wali siswa di SD Islam Al-Fusnaini dan KBTK Anak Soleh Dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan pada Sabtu 18 Desember 2021 Seluruh wali siswa yang datang untuk mengambil rapor wajib menggunakan masker dan melalui pemeriksaan tahap awal melalui pengecekan suhu tubuh dan mencuci tangan Untuk menghindari kerumunan, pembagian rapor dilakukan secara singkat dan dibagi ke dalam 2 sesi serta menjadwalkan kedatangan wali siswa Setelah pengambilan rapor, sekolah mengumumkan libur panjang selama 2 minggu Dilakukan mulai tanggal 20 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022 Pengirsa Jajaran Manajemen SD Islam Al-Fusnaini dan KBTK Anak Soleh Hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Menggelar rapat kerja untuk membahas rencana pembelajaran dan kegiatan yang dilakukan di semester 2 tahun ajar 2021 sampai 2022 Rapat kerja yang dilakukan rutin setiap 6 bulan ini dilakukan di 2 tempat berbeda Yakni ruang meeting SD Islam dan gedung TK Rapat kerja ini dihadiri oleh seluruh guru di bawah naun Yayasan Al-Fusnaini Serta dihadiri oleh Ibu Dr. Haja Nurul Asia Nariva, MHI Selaku ketua Yayasan, beliau menghimbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan Guru maupun siswa serta menjadi tenaga pendidik yang totalitas dan memberikan yang terbaik untuk siswa-siswi Ustadz Gatot Mimbanu selaku Kepala Sekolah SD Islam Al-Fusnaini Dan para jajaran manajemen SD Islam sudah memaparkan beberapa hal dan rencana kegiatan di semester 2 Meskipun hanya sebalik gambaran umum saja Demikian liputan serial kali ini Saya Amaira Gania, pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!